Hai teman-teman pemilik kendaraan Mitsubishi L300 Euro 4 kita flashback dulu ke L300 yang lama yang Euro 2 itu sering terjadi banyak keluhan terutama di pengeremannya remnya terasa keras tidak bisa berhenti dan blurut seperti itu namun di L300 terbaru ini dia berbeda teman-teman ya karena dengan mesin yang terbaru mesin common rail tenaganya lebih bagus ya powernya lebih bagus akselerasinya lebih mantap ini harus diimbangi dengan adanya sistem pengereman kalau tidak ada pengereman yang terbaru dari L300 Euro 4 ini maka pengeremannya pun akan sama seperti dengan L300 yang terdahulu Nah kita lihat langsung ke kondisi dari mobil L300 Euro 4 ini Nah itu ada yang beda yang beda nanti dari mana saya akan langsung memberikan informasinya ya teman-temannya nah sebelum masuk ke informasi yang paling penting kita lihat kondisi rodanya kondisi rodanya itu tidak ada perbedaan teman-temannya dari segi pengeremannya untuk kampas remnya kampas rem depan masih menggunakan cakram dengan model yang sama seperti Euro 2 terdahulu Nah kita lihat kondisi dari rem belakangnya rem belakangnya pun dia masih menggunakan tromol ya tromolnya pun sekilas dia tidak ada perbedaan teman-teman masih lebih sama dia ada lecing trailing dan menggunakan kampas rem seperti biasa pada mobil tromol sebelumnya langsung kita lihat lagi kondisi dari rem yang lainnya Nah kita langsung masuk kedalam bawah sini teman-teman dulu kalau yang L300 lama di bawah sini tuh ada namanya pembagi atau ya pembeda atau pembagi untuk rem belakang kita coba coba lihat disini karena disini tuh Euro 4 sudah tidak dilengkapi Oke kita langsung lihat nah disini biasanya itu ada pembaginya ya dia ini seperti kayak Hai teatok L gitu ya jadi pembagi antara minyak rem yang dari depan kemudian dialihkan ke belakang kanan dan kiri namun untuk yang di L3 terbaru ini dia tidak ada Nah salah satunya itu nanti tapi yang paling penting lagi selain itu itu ada namanya master rem ya langsung kita coba lihat kondisi dari master yang kendaraan L300 Euro 4 ini nah kalau kita di perbandingan ya coba anda lihat di L300 lama anda dengan L300 baru ini ini tidak yang lama itu di Euro 2 ada disini kotaan ya kayak besi pembagi kalau yang Euro 4 ini sudah tidak ada teman-teman jadi untuk pengerimannya pun langsung los ke belakang dan kedepan akhirnya remnya menjadi lebih pakem Hai Oke langsung kita menuju ke bawah setir Oke teman-teman anda lihat ya disini terlihat ada perbedaan jauh dari master rem L300 Euro 2 dengan master rem L300 Euro 4 yang terbaru ini kalau minyak remnya itu masih sama karena dia ada di sebelah sini ya teman-teman tidak ada perubahan lokasi minyak remnya Nah kalau dari master ininya beda ya kalau master yang lama dia lebih panjang sampai sini ya sampai tetap tutup ini kalau kali ini karena ish pendek bloko ini teman-teman pendek saja karena dari master remnya ini juga berbeda ya otomatis dari breakbuster nya ini pun berbeda dengan adanya perubahan engine yang lebih besar tenaganya torsinya lebih besar tarikannya powernya jadi sistem pengeremannya pun di L300 terbaru ini itu harus di upgrade salah satunya tadi tidak ada pembaginya kemudian master remnya dia berbeda kemudian dari breakbuster nya pun berbeda dengan adanya ini keluhan dari el sapek yang lama remnya yang blurut yang tidak pakem kemudian yang keras dia tidak ada lagi di L300 terbaru karena semuanya sudah didesain berbeda dengan spare part yang berbeda pula karena kalau tidak diimbangi seperti ini mobilnya tidak akan berhenti karena dengan mesin yang terbaru mesin common rail ini maka di L374 ini semuanya telah di upgrade terutama selain mesin yaitu di sistem pengeremannya itu teman-teman dari para pemilik kendaraan L300 atau yang ingin mau beli L300 jangan khawatir karena semuanya sudah di upgrade sudah beda dan bisa menjadi nilai lebih atau nilai plus untuk mobil L300 terbaru ini semoga bermanfaat dan salam otomotif